Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Nawagi Dianingrom Dengan NPM 2113-024029 Dari Pendidikan Biologi Di sini saya akan menjelaskan Mengenai profil pelajar Pancasila Selanjutnya yaitu ada Dari profil pelajar Pancasila ini Ada capaian pembelajaran Yang terbagi menjadi dua Yaitu ada struktur dasar mata pelajaran Dan program penguatan profil pelajar Pancasila Serta prinsip pembelajaran Dan assessment Nah pada Profil pelajar Pancasila ini Ada yang bertugas Atau dari pemerintahan pusat Yaitu dengan menetapkan kerangka dasar Dan struktur dasar Pada struktur dasar mata pelajaran Dan program penguatan profil pelajar Pancasila Terdapat buku teks Buku panduan guru Perangkat ajar Dan contoh kurikulum Pada satuan pendidikan Yang berfungsi untuk mengembangkan kurikulum Satuan pendidikan Nah dalam satuan pendidikan ini Terdapat visi, misi, tujuan sekolah Kebijakan sekolah terkait kurikulum Konten Serta sumber daya manusia Dan fasilitas belajar yang tersedia Selanjutnya ada tujuan pembelajaran Lingkup dan urutan area pembelajaran Silabus mata pelajaran Serta RPP Selanjutnya ada pengembangan karakter Pada kurikulum 2013 Sudah menekankan pada pengembangan karakter Namun belum memberi porsi khusus Dalam struktur kurikulumnya Sedangkan dalam struktur kurikulum merdeka 20-30% Jep pelajaran digunakan Untuk pengembangan karakter profil Pelajar Pancasila Yang melalui pembelajaran berbasis proyek Nah, pembelajaran berbasis proyek ini penting Untuk pengembangan karakter Karena yang pertama Untuk memberikan kesempatan Peserta didik itu belajar melalui pengalaman Atau experiential learning Serta mengintegrasikan kompetensi esensial Yang dipelajari peserta didik Dari berbagai disiplin ilmu Serta struktur belajar yang fleksibel Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila Sebelumnya, kalian tahu nggak Pelajar Indonesia itu apa? Nah, pelajar Indonesia adalah pelajar Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Keimanan dan ketakwaannya ini Dalam ahlak yang mulia terhadap diri sendiri Sesama manusia, alam, dan negaranya Pelajar Indonesia memiliki identitas diri Untuk budaya luhur bangsanya Yang menghargai serta melestarikan budayanya Dengan berinteraksi berbagai budaya lainnya Ia pun peduli dalam lingkungannya Dan menjadikan mereka majemukan yang ada Sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong Serta, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang menandiri Ia berinisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru Dan gemar dan mampu bernalas secara kritis dan kreatif Serta, ia aktif mencari cara Untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri Dan bersikap rekletif Di sini ada pelajar Pancasila Harus memiliki sifat yang beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Mandiri, bernalas kritis Berkebinekaan global Bergotong royong Serta kreatif Pada yang pertama Pelajar Pancasila yang memiliki sifat beriman Bertakwa kepada Tuhan Dan berakhlak mulia ini Merupakan pelajar yang berakhlak Dengan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya Serta menerapkan pemahaman tersebut Dalam kehidupan sehari-hari Nah, ahlak ini ada ahlak pribadi Ahlak kepada manusia Ahlak kepada ahlam Dan ahlak kepada bernegara Selanjutnya ada skema Profil pelajar Pancasila Pada profil pelajar Pancasila ini Dibagi beberapa elemen Yang pertama itu ada Elemen iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Ahlak pribadi Elemen ahlak kepada manusia Elemen ahlak kepada ahlam Dan elemen ahlak bernegara Nah, di sini ada contoh Alur perkembangan untuk tiap Sub-elemen Di situ ada penjelasan mengenai Sub-elemen yaitu Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa Lalu di akhir fase Pak Ut atau anak Dia bisa mengenali adanya Tuhan Dan menyuburkan rasa kasih sayang di hatinya Dengan sebagai fitrah dari Tuhan Di akhir fase A atau usia 6-9 tahun Dia sudah mengenali sifat-sifat utama Tuhan Bahwa Tuhan itu Maha Pencipta Tuhan itu Maha Esa Penyayang Dan dia membangun hubungan cinta Kepada Tuhan Nah, di akhir fase B Atau usia 10-12 tahun Peserta didik itu mulai memahami Berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan Yang diutarakan dalam kitab suci agama Masing-masing Dan menghubungkan kualitas-kualitas positif Pada di akhir fase C Usia 13-15 tahun Peserta didik mulai memahami Kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Serta mengaitkan pemahamannya Tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan Dengan konsep peran manusia tersebut Nah, di akhir fase D Usia 16-18 tahun Peserta didik mulai menerapkan pemahaman Dalam ritual ibadahnya Baik ibadah yang bersifat personal Seperti sholat, sembayang, puasa, atau lain-lain Maupun ibadah seperti sedekah Bergotong-royong, menolong hewan Itu merupakan salah satu Cara penerapan untuk memaparkan Bahwa dia mengetahui adanya Tuhan Di sini juga ada sub-elemen tentang Pemahaman agama atau kepercayaan Pelaksanaan ajaran agama atau kepercayaan Nah, di fase-fase ini Semakin tinggi fasenya Maka semakin tinggi juga pemahaman Yang peserta didik miliki Untuk contoh beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Baik, selanjutnya ada Berkebinekaan Global Berkebinekaan Global ini Peserta pelajar Indonesia Mempertahankan budaya luhur Lokalitas dan identitasnya Sehingga menubahkan rasa saling menghargai Dan kemungkinan terbentuk budaya-budaya baru yang positif Dan tidak bertentangan dengan budaya luhur lainnya Elemen kunci berkebinekaan Global ini ada tiga Yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya Komunikasi dan interaksi antar budaya Serta refleksi dan tanggung jawab Terhadap pengalaman kebinekaan Selanjutnya ada gotong royong Peserta pelajar Indonesia ini Memiliki kemampuan gotong royong Untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama Serta suka rela Agar kegiatan yang dikerjakan secara bersama ini Berjalan dengan lancar Mudah dan ringan Elemen kunci gotong royong ada tiga juga Yang pertama ada kolaborasi Kebuka pedulian dan berbagi Selanjutnya Pelajar Indonesia harus memiliki sifat mandiri Yaitu pelajar yang bertanggung jawab Atas proses dan hasil belajarnya Elemen yang dimiliki yaitu Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi Serta regulasi diri Selanjutnya ada bernalar kritis Peserta didik ini mampu Untuk secara objektif Memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif Membangun keterkaitan antara berbagai informasi Dapat menganalisis informasi Serta mengevaluasi dan menyimpan informasi Nah elemen kunci bernalar kritis ini ada empat Yang pertama ada memperoleh dan memproses informasi dari gagasan Menganalisis dan mengevaluasi penalaran Mengambil keputusan Serta mereflexi pemikiran dan proses berpikir Selanjutnya ada sifat yang kreatif Nah peserta ini wajib berkreatif Mampu memodifikasi Mampu menghasilkan yang baru Serta mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal Bermakna, bermanfaat, dan berdampak Elemen kunci kreatif ada dua Yang pertama itu menghasilkan gagasan yang osional Itu gimana? Maksudnya menghasilkan gagasan yang berbentuk dari hal-hal yang sederhana Dan selanjutnya ada menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal Yaitu didorong oleh minat dan kesukaan pada suatu hal Emosi yang ia rasakan Sampai dengan mempertimbangkan dampak dari ia menghasilkan karya tersebut itu bagaimana? Baik, selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Yaitu pembelajaran lintas disiflin Untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungannya sekitarnya Nah, pada P5 ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek Atau proyek based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek Dalam program intrakurikuler di dalam kelas Proyek ini memberi kesempatan bagi peserta didik Untuk belajar dalam situasi yang tidak formal Struktur belajar yang fleksibel Kegiatan belajar yang lebih interaktif Dan juga teribet langsung dengan lingkungan sekitar Jadi, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Tidak selalu dilaksanakan di dalam kelas Tetapi bisa dilakukan di luar kelas Misalkan kita melakukan proyek based learning ini Di dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah Itu bisa untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila Baik, selanjutnya Untuk mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Terdapat hal-hal yang harus dipahami Yaitu bersifat lintas disiplin Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya tidak terkait pada satu mata pelajaran Yang kedua, model ini melibatkan murid Dalam proses mengamati Pemikirkan solusi terhadap pemasalahan di lingkungan sekitarnya Lalu menggunakan pembelajaran berbasis proyek Memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek Di dalam kelas atau di program intrakulikuler Serta bertujuan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam P5 Bukan untuk mencapai capaian belajar di bidang study Tetapi ini untuk membangun penguatan profil pelajar Pancasila Baik, selanjutnya ini dalam satu tahun ajaran Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Dilakukan sekurang-kurangnya Dalam Pak Wood itu Dua proyek dengan tema berbeda di jejang Pak Wood Dua proyek dengan dua tema berbeda di SD atau MI Dan tiga proyek dengan tiga tema berbeda di SMP dan SMA kelas 10 Serta dua proyek dengan dua tema berbeda di kelas 11 dan 12 Sedangkan pada SMK ini Terdapat tiga proyek dengan dua tema pilihan Dan satu tema keberkerjaan di kelas 10 Dua proyek dengan satu tema pilihan dan satu tema bekerjaan di kelas 11 Serta satu proyek dengan tema keberkerjaan di kelas 12 SMA Yaitu kelas 12 SMA ini program 4 tahun tidak mengambil proyek penguatan profil pelajar Pancasila Baik, selanjutnya ada tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek Kemedik Bud Drisket menyediakan tujuh tema yang utama dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik Yang pertama ada bangunlah jiwa dan raganya Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI Bineka tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokar, kewirausahaan, serta suara demokrasi Nah, baik disini ada contoh tema-tema P5 Pada ada kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, bineka tunggal ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, dan keberkerjaan Jadi disini semua contoh tema-tema ini bisa atau dapat dilakukan dari jenjang SD sampai SMA atau SMK Tetapi tidak untuk kebekerjaan Jadi kebekerjaan ini untuk wajib dilakukan di SMK tetapi tidak bisa dilakukan dari SD hingga SMA Nah, selanjutnya ada tahapan pelaksanaan proyek Setidaknya terdapat enam tahapan pelaksanaan proyek yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya Yang pertama itu adalah merencanakan alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila Nah, di mana pimpinan sekolah ini menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek untuk setiap tema Yang kedua adalah membangun tim fasilitas proyek Jadi tim fasilitas proyek yang berperang merencanakan proyek ini Membuat modul proyek, pengelola proyek, dan menambiki peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila Yang ketiga ada identifikasi tingkat kesiapan sekolah Dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan sekolah Yang keempat ada pemilihan tema umum Kelima ada penentuan topik spesifik dan yang terakhir merancang modul proyek Baik, sekian yang saya dapat sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb